So guys, Inter Milan berhasil menjuarai Italia Dimana Inter berhasil menumbaskan rival sekota Rival satu stadion juga yaitu AC Milan Di kandang siapa guys ya? Kandang Milan meskipun stadionnya sama So hari ini kita bakalan membahas event dan juga hadiah gratis Yang sudah resmi bakalan dikasih oleh Konami di hari Kamis ini Yaitu tanggal 25 April ini di Football 2004 Mobile Dan sebelum kita lanjutkan videonya Spouter channel ini cara suka komen dan juga di subscribe guys Dan langsung saja kita ke informasinya So guys, seperti yang sudah kita bahas tadi Inter Milan berhasil menjuarai Italia Dimana disini Inter berhasil menang 2-1 Meskipun banyak kartu merah di match ini Nah, di match ini bisa kalian lihat Inter berhasil menang tipis 2-1 aja Dimana disini Turam menjadi pemain paling tinggi ratingnya Dimana disini dia menciptakan 1 gol Dan disini kartu merah ada 2-3 guys ya Dimana 2 untuk A9, 1 untuk Inter Milan ya Namanya juga Derby guys ya Itu bakalan sengit selalu sih untuk pertandingannya Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Konami sebagai Apa tuh namanya guys ya? Sebagai merayakan hadiah untuk partnernya gitu guys Nah, seperti yang bisa kalian lihat disini Konami mengerayakannya dengan FC Internasional Di Milano Campioni di Italia Dimana disini ada Lautaro guys ya Yang jelas aja Cuman kita sudah tidak ngikutin Liga Itali sih Ya, Inter berhasil juara Dan melalui Twitternya guys ya Ataupun tweetannya di X Konami Konami berbahasa Jepang pastinya Sudah mengeluarkan Atau menek Apa tuh namanya guys ya? Melontarkan Mengeluarkan informasi bahwa kita bakalan mendapatkan free 3 pemain dari Intermasal Dari Internasional Milano Dan ini dia setelah kita Translate kan Nah, disini bisa kalian lihat guys ya Dimana disini setelah pemeliharaan pada hari Kamis 25 April Konami bakalan memasukkan hadiah ke kotak masuk Dimana disini kita akan menerima 3 kartu desain peringatan sebagai perayaan Inter juara gitu guys ya Jadi lumayan loh guys Dari 5 pemain kita bakalan dikasih 3 secara gratis aja Dan berikut ini adalah 5 pemain yang dikeluarkan oleh Konami Disini bisa kalian lihat ada Lautaro Martinez Kemudian disitu ada Barela Dan ini di Marco sih Kalau nggak salah Kemudian ada juga si Pavard guys ya Kemudian ada juga si Kalhonoglu Jadi dari 5 pemain ini Kita bakalan dikasih oleh Konami 3 pemain secara gratis Setelah maintenance di hari Kamisnya yaitu 25 April Jadi sudah resmi guys ya Kita bakalan mendapatkan Inter Milang Kart Ini kartu highlight sih Kartu highlight ini juga sudah pernah dikeluarkan oleh Konami Contohnya highlight-nya Bare Munchen guys ya Jadi ini kartunya bakalan OP sih Disini bisa dilihat untuk si Lautaro Martinez itu boosternya atau maxnya kayaknya 96 Jadi kalau di booster seharusnya 99 sih kalau booster 3 guys ya Jadi lumayan lah guys ya untuk kartunya gratis ya Meskipun bukan EPIC Cuman ya syukur aja gitu guys ya Sudah dikasih oleh Konami Selain dari Internasional Milano Konami juga mengeluarkan ini Jugador Delmes Eh Football guys Ini entah Ini salah satu pemain dari Liga Meksiko guys ya Ya disini untuk boosternya 7 atau gimana guys Jadi ini entah dapatnya gratis atau tidak guys ya Kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut Belum kita baca juga untuk informasi dari Konami-nya Jadi disini ada pemain dari ini apa sih Cruz Azul guys ya Liga Meksiko Dan juga dikasih booster ya guys ya Bisa teman lihat disini Jadi ini kartunya entah digaca atau gratis Kita tunggu aja setelah maintenance di hari Kamisnya Langsung aja kita bahas untuk daftar player of the week Yang bakalan keluar untuk Kamis ini Apakah UCL atau Ijo guys ya Jadi hari ini kita bakalan bahas yang ijo dulu Karena UCL kemarin udah kita bahas guys So disini untuk prediksi POTW pertama disini Dari Laga PSG yang bantai-bantai lagi guys ya Sekarang Lyon kemarin Barca Nah dimana disini pemain yang tampil brilliant guys ya Pemain bagus Yaitu ada Gonzalo Ramos strikernya Portugal Dia menciptakan 2 goal Meskipun disini bisa teman lihat ditarik di minute ke 81 Dan disini dia menciptakan 2 goal guys ya Kalau misalnya Kunami ngambil dari Liga Perancis Si Gonzalo Ramos paling layak keluar Selanjutnya kita ke El Clasico guys ya Dimana disini kan Madrid menang telak Eh bukan dong telak sih Menang tipis 3-2 Ini goalnya dramatis juga minute akhir Dimana di match ini yang tampil bagus ada Lucas Vazquez guys ya Starting dia Dimana dia menciptakan 1 goal 1 asis Kemudian pemain yang lain yang menciptakan goal ada Bellingham Kemudian ada juga si Vinicius ya guys ya Yang menciptakan 1 goal 1 asis Cuman disini kayaknya Vazquez gilirannya yang keluar guys ya Karena kemarin kan si Vini udah sering keluar Jadi disini Vazquez seharusnya keluar di posisi LB Dan ya kalau booster paling tinggi ya 96 ataupun 95 Untuk si Lucas Vazquez Oke disini ada Messi guys ya Apakah Messi dikeluarkan oleh Konami Nah berkaca dari event tahun lalu guys ya Atau beberapa bulan lalu Konami juga mengeluarkan si POTWnya Messi Karena dia main bagus di Liga Meksiko guys ya Sekarang dia juga main bagus Dimana disini Inter Miami berhasil menang 3-1 Dan di match ini Messi bermain di posisi RWF guys ya Kalau misalnya dikeluarkan seharusnya RWF sih Untuk Messi dia menciptakan 2 goal 1 asis Jadi 3 goal dikreat oleh seorang Messi guys ya Jadi kalau misalnya Ya kayaknya Messi bakalan dikeluarkan nih oleh Konami guys ya Apalagi Messi nya partner Ambassador dan segalanya lah bagi Konami guys ya Jadi Messi bakalan kayaknya bakalan dikeluarkan sih Di Player of the Week Dan boosternya kayaknya tinggi guys ya 101 untuk Messi ini Oke selanjutnya untuk pemain lain disini Ada Bailly guys ya Dimana disini dia menciptakan 1 goal 1 asis Di lanjutan Liga Primer Inggris Ya kayaknya dia keluar Lanjut disini ada juga Ayose Perez Pemain dari Real Betis guys ya Liga Spanyol Dia menciptakan 2 goal Dan ratingnya di match itu 8,5 ya Harusnya dia juga keluar di POTW Lanjut disini Messi udah kita bahas tadi guys ya Selanjutnya juga ada Kemungkinan ada si Guretska Dia menciptakan 1 goal 1 asis Di kemenangan 5-1 Bayern atas Hertha Berlin Eh Union Berlin yes ya Meskipun tidak berpengaruh apa-apa sih Karena ya Leverkusen udah juara guys Kalau misalnya bukan Guretska Seharusnya yang dikeluarkan oleh Konami adalah Si Thomas Muller guys ya Dimana Muller menciptakan 2 goal juga Jadi Konami milihnya antara Guretska atau si Muller Cuman ya kadang Konami malah milihnya Pemain yang lain guys ya Entahlah Konami ini kadang guys Jadi itu dia untuk perwakilnya dari Jerman ya Karena hanya 1 klub aja guys ya Kalau dulu kan ada Wolfsburg juga Bar Leverkusen Sekarang tinggal Satu-satunya adalah Ya Munchen guys Kemudian ada pemain lainnya Yaitu seorang pemain dari apa nih Liga Inggris guys ya Yaitu Yewisa Dia menciptakan 2 goal Ya harusnya keluar sih Dilanjutan Premier League ini Selanjutnya disitu ada Iago Spas dari Liga Spanyol juga Dia menciptakan 2 goal 2 asis Kalau tidak keluar parah sih Kenapa? 2 goal 2 asis loh guys ya Separah itu kalau tidak keluar sih Dia harusnya keluar ya Gue Spas ini So guys mungkin itulah video kita untuk hari ini Di pembaruan hari Kamis 25 April Dan event-event ini bakalan dikasih oleh Konami Setelah pemeliharaan rutin Di hari Kamis Dan bakalan selesai Kayaknya di jam 2 Atau jam 3 siang gitu guys ya Tergantung Konami nya juga So mungkin itulah video kita untuk hari ini Dan untuk acara-acara lainnya Ya hadiah coin biasa-biasa aja gitu ya Karena belum ada peser-peseran juga So begini itu video kita hari ini See you di next video